Hai teman-teman di seluruh nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box dengan kerusakan tidak dingin Yang mana untuk freezer box kali ini menggunakan sistem kondensor di luar Nah ini kondensornya sudah diletakkan di luar Dan untuk tipenya atau modelnya ini adalah SRF C168CV dan wattnya sebesar 120 watt Dan kita akan lihat bagaimana kondisi di bagian dalam freezer box ini Nah ini seperti ini bagian dalamnya cukup rapi Konstruksi untuk ruangannya betul-betul rapi ya tidak menggunakan lapisan aluminium Tapi sudah menggunakan fiber Baik kita coba cek bagaimana kondisi freezer ini Apakah kita pastikan kondisi mesin ini bekerja Untuk itu kita coba cek dulu bagaimana kondisinya Ini saya coba aliri ke sumber Dan saya coba rasakan dan dengarkan tidak ada terasa getaran mesin ya Tidak ada suara mesin kompresor bekerja Artinya ini kompresor memang betul-betul macet Untuk itu kita coba bongkar kedua skrup ini Untuk memastikan bagaimana kondisi sesungguhnya Yang terjadi pada bagian kompresor ini Oke saya coba lepas terlebih dahulu Kedua skrup ini Nah disini sudah nampak Untuk dapur pacunya Yaitu menggunakan mesin kompresor Ya Dilengkapi dengan PT Serilai dan Overload Langkah baiknya nanti kita akan coba cek Yang mana untuk PT Serilai dan Overload ini sering mengalami masalah Dan untuk dapur pacunya disini Menggunakan mesin kompresor Yaitu WT52H Kategorinya ini 1.8 pk plus Dan sama seperti halnya 1.7 pk ya Oke kita cabut sumber listriknya Dan Ini untuk PT Serilai Langkah baiknya kita coba cek Apakah ini mengalami kerusakan Nah ini PT Serilai dan coba kita langsung lakukan saja penggantian Yang baru Apakah memang kerusakan di kompresor atau di PT Serilainya ini Sering terjadi memang kerusakan di PT Serilai ini Jadi langkah pertama kita langsung lakukan penggantian terlebih dahulu Untuk PT Serilai ini Untuk PT Serilai ini Semoga-moga Mesin bisa langsung bekerja Dan misi perbaikan ini selesai Jadi tidak perlu lama-lama Baik untuk PT Serilainya sudah terpasang Dan selanjutnya kita akan coba melakukan pengetesan Dengarkan pada suara kompresor Apabila terdengar suara attack Itu berarti PT Serilai dan overload itu protect Oke Jadi saya bonus untuk kompresor ini Rusak Jadi kita coba cabut dulu dari sumbernya Dan untuk penggantian kompresor Saya akan memotong bagian pipa ini Pipa tekan dan pipa hisap Dan sebelumnya kita buang dulu ya freonnya Karena freon ini masih mengandung di dalam sistem Dan langkah baiknya kita buang dulu Kita habiskan Baru kemudian kita bisa melakukan Oke ini freonnya sudah Terbuang Ya Cukup banyak sih freonnya nih Terbuang freonnya Nah ini kita habiskan dulu ya freonnya nih Jangan sampai ada yang tersisa Nah ini banyak sekali ya freonnya Pastikan freon ini benar-benar habis Kosong ya Di dalam sistem Dan setelah itu kita bisa melakukan Pemotongan saja langsung Pada bagian pipa tekan ini Yang menuju ke Kondensor Oke sudah Terpotong Nah ini pipanya Dan kita juga akan langsung Melakukan pemotongan pada Pipa Hisapnya ini Yang menuju ke Pipa bagian freezer Oke sudah terpotong Dan selanjutnya Kita bisa melepas Pengait di kaki kompresor Dan kita bisa mengeluarkan langsung Kompresornya Oh tapi sebelumnya kita Lepas dulu Untuk PTC relay dan overload ini Karena masih Perkaitan dan Kemudian kita bisa Keluarkan saja Kompresornya ini Nah ini Kompresor yang rusak Sudah kita keluarkan Dan kemudian Dan kemudian saya menyiapkan Kompresor yang baru Nah ini Kompresor yang baru Sudah Saya pasang Nah ini Kompresor yang baru Dan untuk Pemasangan kompresor Yang baru ini Sebaiknya kita Pasang dulu Pengait pada Sepatu Kompresornya ini Nah disini ada Beberapa pelat Yang harus kita Kaitkan terlebih dahulu Sehingga Kedudukan Kompresor ini Benar-benar Kokoh Nah ini kita Kaitkan Kita pasang Di Kedudukannya Dan kemudian Kita bisa Pasang PTC relay Yang Tadi Ini saya kembalikan PTC relay Yang Asal Dan overload Saya masih menggunakan Overload yang Lama juga Baik Sudah Terpasang Kita akan Coba Lakukan Test running Terlebih dahulu Sebelum Melakukan Pengerjaan Lebih lanjut Apakah Mesin Kompresor Yang baru Ini Sehat Nah ini Kita coba Tahan Dan Tahan Lepas Untuk Bagian Pipa Tekannya Di sini Ada Dorongan Ya cukup Keras Dorongannya Ini Artinya Ini mesin Ini bagus Ya teman-teman Dan selanjutnya Kita bisa Langsung Melakukan Pembersihan Pada Pipa Kondensor Karena kita Akan Coba Langsung Memasang Langsung Ini kita Akan Coba Pasang Oke Saya Lepas Dulu Sumber Listriknya Dan Ini Kita Bersihkan Terlebih dahulu Pipa Kondensor Ini Untuk Kita Langsung Lakukan Pengelasan Di Pipa Tekan Ini Nah Seperti Ini Sudah Bersih Jadi Nanti Tinggal Melakukan Pengelasan Dan Ini Adalah Mesin Kompresor Yang Baru Yang Saya Ganti Dengan 1.6 PK Jadi Lebih Besar Dari Ukuran Aslinya Ya Kurang Lebih Yang Tadinya 1.8 PK Plus Atau 1.7 Saya Ganti Dengan 1.6 Jadi Lebih Besar Sedikit Tapi Kurang Lebih Dan Kemudian Saya Coba Langsung Melakukan Penyambungan Pipa Kondenser Dan Jangan Lupa Kita Tambahkan Ini Untuk Pentil Pengisian Langsung Saja Dipasang Disini Dan Kita Akan Lakukan Pengelasan Untuk Pentil Pengisian Oke Sudah Terpasang Pentil Pengisian Dan Sebelum Lebih Lanjut Alangkah Baiknya Kita Tes Terlebih Dulu Apakah Proses Pengelasan Kita Ini Benar Benar Sempurna Jadi Kita Coba Cek Tekanan Pada Pipa Yang Dari Freezer Ini Atau Pipa Evaporator Apakah Ada Tekanan Kita Tahan Saja Disini Ya Wah Mantep Ini Berarti Ada Tekanan Oke Selanjutnya Kita Anggap Bagus Saja Dan Kita Bisa Langsung Caput Dulu Sumber Listed Dan Ini Rencananya Kita Pasang Saja Langsung Pada Kompresor Pada Pipa Hisap Ini Dan Kita Langsung Lakukan Pengelasan Dan Ini Saya Berikan Tameng Untuk Mencegah Terkenanya Kabel Pada Saat Pengelasan Oke Sudah Tersambung Selanjutnya Kita Akan Melakukan Proses Pemakuman Ini Kita Siapkan Dulu Selang Manifol Nah Ini Selang Manifol Kita Siapkan Dan Alat Ukurnya Untuk Selang Manifol Yang Warna Biru Ini Saya Pasangkan Di Pentil Pengisian Dan Siapkan Mesin Vakum Ini Mesin Vakum Saya Siapkan Oke Untuk Selang Warna Kuning Saya Pasangkan Di Mesin Vakum Nah Seperti Ini Jadi Yang Saya Gunakan Hanya Menggunakan Dua Selang Selang Warna Biru Dan Selang Warna Kuning Yang Mana Warna Biru Ini Menuju Ke Alat Pengukur Manifol Dan Warna Kuning Menuju Ke Mesin Vakum Namun Sebelumnya Kita Harus Coba Buka Dulu Keran Warna Biru Dan Kita Tutup Keran Warna Merah Jangan Lupa Yang Merah Ditutup Dan Biru Dibuka Selanjutnya Saya Berikan Sumber Dulu Pada Mesin Vakum Dan Ini Kita Siap Untuk Mulai Proses Pemakuman Dan Saya Hidupkan Mesin Vakum Oke Jadi Sekarang Sedang Berlangsung Mesin Vakum Dan Kita Amati Di Jarum Manifol Disini Akan Turun Menjadi Min 30 PSI Perlahan Dan Beginilah Proses Pemakuman Pada Sistem Pendingin Disini Ada Selang Warna Biru Kuning Dan Untuk Selang Warna Merah Sementara Tidak Kita Fungsikan Dulu Ya Ini Kita Biarkan Begini Dan Biarkan Proses Ini Ya Kurang Lebih Kita Lakukan Proses Vakum Ini Paling Tidak Itu Sekitar Setengah Jam Ya Setengah Jam Oke Setelah 30 Menit Kemudian Saya Coba Cek Kembali Bagaimana Kondisi Jarum Manifol Nah Disini Sudah Tertera Menunjukkan Di Min 30 PSI Saatnya Kita Bisa Menutup Ya Menutup Kerannya Ini Kita Tutup Kerannya Dan Kemudian Untuk Mesin Vakum Kita Matikan Saja Dan Untuk Selang Manifol Warna Kuning Ini Kita Lepas Oke Kita Cabut Dulu Dari Sumber Mesin Vakum Sudah Tidak Diperlukan Lagi Selanjutnya Kita Ambil Ini Tabung Freon Nah Ini Tabung Freon Jadi Saya Menggunakan Freon Yaitu R134 Dan Ini Selang Manifol Warna Kuning Saya Pasang Di Tabung Freon Oke Sudah Terpasang Dan Selanjutnya Untuk Keran Di Tabung Freon Ini Kita Buka Saja Full Buka Saja Tidak Usah Khawatir Ini Belum Masuk Ke Sistem Masih Tertahan Di Selang Manifol Dan Sebelum Masukkan Freon Kita Harus Buang Dulu Angin Yang Terjebak Di Pipa Disini Nanti Akan Keluar Di Selang Warna Merah Kita Buka Keran Warna Merah Nah Ini Nah Ini Sebagian Freon Keluar Dari Pipa Ini Dan Angin Sudah Terdorong Jadi Selanjutnya Kita Baru Boleh Membuka Keran Warna Biru Nah Ini Dan Ini Sekarang Freon Sudah Masuk Di Sistem Dan Saya Berikan Tekanan Paling Tidak Sementara Mesin Masih Mati Ini Di Tekanan Kurang Lebih Sekitar 50 Sampai 60 PSI Oke Sudah Nah Ini Baru Selanjutnya Kita Bisa Mulai Melakukan Atau Menghidupkan Mesin Kompresor Nah Ini Kita Aliri Arus Kita Colok Ke listrik Dan Perhatikan Apabila Mesin Kompresor Sudah Bekerja Jarum Manifol Akan Perlahan Turun Nah Ini Perhatikan Jarum Manifol Turun Perlahan Menuju Di Angka 0 PSI Nah Jadi Yang Normal itu Akan Turun Di 0 PSI Nah Di saat Itu Kita Bisa Mulai Menambahnya Lagi Secara Perlahan Oke Kita Coba Tambah Ya Kita Berikan Freon Lagi Masukkan Kita Kasih Tekanan Paling Tidak Ini Sementara Di 10 PSI Nah Ini Tekanan Di 10 PSI Dan Biarkan Saja Sementara Kita Tunggu Dulu Biar Stabil Nah Kemudian Kita Coba Cek Lagi Oke Di 10 PSI Stabil Ya Ini Bisa Kita Tambahkan Lagi Nah Kita Tambahkan Lagi Sampai Kurang Lebih Di Sekitar 15 PSI Sudah Cukup Oke Kita Tunggu Lagi Di Tekanan 15 PSI Baik Kita Coba Cek Lagi Apakah Tekanan Stabil Ya Tekanan Stabil Di 15 PSI Artinya Ini Sudah Cukup Dan Kita Rabah Di Pipa Hisap Ini Terasa Sejuk Pipa Filter Filter Dryer Pipa Condensor Kita Rabah Wah Mantap Ini Rasa Panas Dan Ini Filter Dryer Kita Rabah Terasa Hangat Mantap Wah Berarti Proses Pengisian Freon Sudah Cukup Atau Mungkin Kita Tambah Lagi Sedikit Saja Tidak Apa Jadi Saya Rasa Untuk Tekanannya Sudah Cukup Di 15 PSI Dan Selanjutnya Kita Bisa Langsung Melakukan Penyegelan Atau Penutupan Langsung Pada Pipa Pengisian Ini Untuk Penyegelan Ini Menggunakan Tang Penjepit Pipa Untuk Pipa Ini Apabila Kita Jepit Pastikan Nanti Tidak Ada Tekanan Balik Pada Freon Oke Sebelumnya Saya Tutup Dulu Keran Di Freon Tabung Freon Dan Keran Merah Saya Buka Biar Terbuang Dulu Freon Yang Ada Di Selang Keran Biru Saya Buka Juga Saya Buang Dulu Dan Kemudian Saya Tutup Lagi Apakah Jarum Manifol Itu Naik Apabila Tidak Merasa Ada Tekanan Lagi Sudah Di Jarum Manifol Warna Biru Ini Artinya Penjepitan Sudah Mantap Dan Selanjutnya Kita Bisa Lepas Selang Yang Menuju Ke Pentil Pengisian Ini Kemudian Ini Kita Bisa Patahkan Saja Ini Atau Mungkin Dipotong Bisa Juga Nah Saatnya Kita Melakukan Penyegelan Nah Ini Ujung Pipa Pada Pentil Pengisian Saya Langsung Permanen Kan Ini Saya Las Saja Ini Pada Saat Kondisi Mengelas Ini Mesin Kompresor Harus Bekerja Ya Teman Teman Jangan Dimatikan Oke Sudah Ini Coba Kita Cek Lagi Apakah Ada Tekanan Balik Pada Kompresor Pastikan Lagi Apakah Ada Tekanan Balik Oke Aman Tidak Ada Tekanan Balik Jadi Proses Penyegelan Ini Sudah Sempurna Dan Selanjutnya Kita Langsung Melakukan Penutupan Saja Nah Ini Sudah Saya Tutup Ya Teman Teman Sudah Saya Rapikan Dan Saya Rabah Di Pipa Kondensor Wah Mantap Ini Panas Dan Mari Kita Intip Sementara Hasilnya Gimana Wah Ini Sudah Terlihat Ini Nampak Dinding Bagian Freezer Ini Sudah Terdapat Butiran Salju Kristal Kristal Ini Yang Normal Seperti Ini Sudah Mulai Merata Jadi Proses Pengisian Sudah Betul Cukup Namun Untuk Pengujian Pembuktian Langkah Baiknya Saya Coba Tes Terlebih Dahulu Saya Berikan Air Mineral Pada Kemasan Botol Ini Nah Ini Air Mineralnya Akan Saya Coba Uji Paling Tidak Itu Satu Atau Dua Hari Kondisi Air Mineral Ini Harus Membeku Ya Paling Tidak Satu Atau Dua Hari Kita Akan Coba Lakukan Pengujian Baik Teman Teman Setelah Dua Hari Kemudian Saya Coba Langsung Melakukan Pengecekan Ulang Gimana Hasilnya Apakah Ada Kabar Baik Kita Lihat Wah Ini Kepulan Hawa Dingin Sudah Terasa Dan Bentuk Salju Pada Bagian Freezer Juga Sempurna Dan Kita Lihat Wah Ternyata Mantep Teman Teman Hasilnya Sempurna Untuk Pembuatan Es Batu Jadi Proses Pendinginannya Betul-betul Sampai Bawah Nah Ini Yang Normal Seperti Ini Ya Teman Teman Jadi Proses Pendinginannya Itu Betul-betul Sampai Di Bawah Jadi Tidak Usah Khawatir Apabila Sudah Terjadi Pembentukan Es Batu Ini Ini Artinya Sudah Sempurna Teman Teman Jadi Untuk Proses Perbaikan Freezer Block Ini Betul-betul Sudah Sempurna Nah Ini Disini Untuk Dinding Sudah Merata Butiran Saljunya Terbentuk Dan Jangan Lupa Dukungannya Teman Teman Dan Sampai Jumpa Pada Video Saya Selanjutnya Sampai Jumpa